Menjawab komentar dari para geledai liar Mengenai di dalam kitab suci ada naga Apakah naga yang seperti ini? Untuk kawan-kawan semuanya selamat datang di pusat rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya Jika ya ndaklah kamu katakan ya Jika tidak ndaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat Nah disini kita akan menanggapi komentar-komentar ya Kali ini ada komentar dari para geledai liar Nah ini komentar dari Ed Yeban Komentarnya Bang coba bahas naga di kitab wahyu Dalam kurung Maksudnya siapa sih sebenarnya naga di kitab itu Kemudian dia tertawa Dia menertawakan ke dunguannya atau ke geledaiannya gitu Oke Mengenai naga di kitab wahyu ya Oke langsung saja mari kita baca Kitab suci firman Tuhan ya Kitab wahyu pasal ke-12 ayat ke-9 Mari kita baca Maka naga besar itu dilemparkan keluar Wah ada naga ini Apakah naga yang seperti ini Nah ini Kalau geledai liar ya Langsung dipotong Diambil satu kata gitu Oh ini ada naga Nah ini lucu gitu Oke kita selesaikan ya Maka naga besar itu dilemparkan keluar Koma Yaitu si ular tua Wah kemudian ada kata-kata ular Wah apakah ular Yang berbisa seperti ini Nah ini Kita selesaikan dulu aja Ayat ini ya Yaitu si ular tua Yang disebut iblis dan setan Ini sudah sangat jelas disini Maka naga besar itu dilemparkan keluar Yaitu si ular tua Yang disebut iblis dan setan Yang menyesatkan seluruh dunia Ia telah dilemparkan ke bumi Dan para malekatnya pun Telah dilemparkan bersama dia Jadi Naga besar Ular tua Ini siapa sih Itu iblis dan setan-setan Dan para malekat-malekat yang memberontak Kepada Tuhan Melawan Tuhan Itu loh Jadi contoh seperti Adam Hawa ya Di kejadian pasal ketiga Ayat keempat Ketika dibujuk oleh Si ular Si jahat Ini loh Kejadian tiga ayat keempat Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Ketika Tuhan memberikan firman Memberikan perintah Tidak boleh memakan buah Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Kalau dimakan nanti kamu akan mati Itu penyebab kematian Tetapi Manusia tergoda Oleh Bujukan si jahat Si ular ini Ini Bukan maksudnya ular yang Begini Oke Atau mungkin Naga Seperti ini Naga seperti ini Wah Di dalam kitab wahyu ini Kan sudah sangat jelas Sangat-sangat jelas sekali Maka Naga besar itu Dilemparkan keluar Koma Yaitu Si ular tua Yang disebut Iblis dan setan Jadi naga besar Ular tua Ini sebutan daripada Si iblis dan setan Setan gitu loh Jadi iblis beserta Malaikan-malaikat Pemberontak Yang melawan Tuhan Gitu Oke paham ya Masa Ya ini sih sebenarnya Bukannya Si para kledeliar ini Bukannya gak paham ya Gak tau ya Mereka ini memang Bener-bener gak paham Atau memang dia ini memang Sedikit Apa ya Dungu gitu loh Ya namanya juga Kelompok kledeliar Atau kledeludungu Yang memang Lucu gitu loh Ayatnya ini sudah Sangat jelas Gak panjang Segini tuh gak panjang Cuma berapa kata sih Cuma segini Ini saya blok ini ya Kan sudah sangat jelas Sekali ini loh Maka naga besar itu Dilemparkan keluar Koma Yaitu si ular tua Yang disebut Iblis dan setan Iblis dan setan Setan Kemudian komentarnya Dari Orang-orang Para kelompok kledeliar Ini mesti selalu Tertawa Gitu loh Gak tau Apakah mereka ini Memang Mentertawakan Kedunguannya Atau bagaimana Saya gak ngerti Bang coba Bahas Naga Di kitab Wahyu Maksudnya Siapa sih Sebenarnya Naga Di kitab itu Kalau mungkin Cuma Bertanya Yang memang bertanya Mungkin memang gak ngerti Bang saya gak tau Maksud dari Naga di kitab Bangyu itu Apa sih Apakah naga yang Seperti ini Atau bagaimana Kalau memang Bener-bener tanya Kita akan jelaskan Kalau gak ngerti Tetapi kalau ada Emot ini loh Emot di bawah ini loh Emot mana Ini loh Emot tertawain loh Ini tuh dia Mentertawakan Gitu loh Gak tau Dia ini memang Mentertawakan Kekledayanya Kedungungannya Atau bagaimana Jadi Saya kalau ada Komentar-komentar Seperti ini tuh Lucu sekali Buat hiburan Malam Ya jadi Begitulah Teman-teman Saudaraku semuanya Sekaligus ya Kita jawab lah Kita jawab lah Mungkin memang Mereka gak ngerti Kemudian Dia tertawa Seperti ini Mentertawakan Ketidaktawanya Ya Kita maklumin Saja lah Seperti itu Jadi Sudah Sangat jelas ya Kawan-kawan Saudaraku semuanya Di dalam kitab wahyu Pasal ke-12 Ayat ke-9 Ini sudah sangat jelas Siapa yang dimaksud Naga besar Si ular tua Yaitu Iblis Dan setan-setan Gitu loh Oke Nah Baik kawan Cukup sekian dulu Video kita kali ini Semoga teman-teman Saudaraku semuanya Terberkati Untuk teman-teman Yang mungkin baru saja Menonton video di channel Youtube Busat Rani Bisa dukung kami Dengan cara tekan Tombol subscribe-nya Untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Dan mewartakan Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus Nah Baik kawan Terima kasih sudah menonton video Di channel Youtube Busat Rani Damai Tuhan kita Yesus Kristus Beserta kita semuanya Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Amin Terima kasih